Ratusan pusaka di jamas alias dicuci untuk dibersihkan saat awal bulan suroh dalam kalender Jawa di Kompleks Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bayuwangi. Kegiatan ini digelar rutin setiap tahun sejak 2006 lalu. Pusaka yang di jamas mayoritas berupa keris meski ada beberapa pusaka lain seperti tombak dan pedang. Kegiatan jamasan pusaka tersebut digelar sejak Minggu 7 Juli hingga Kamis 11 Juli 2024. Pen jamas sekaligus kolektor pusaka KRT Ilham Triadi Nagaro mengatakan sejak kemarin sudah ada sekitar 200 keris yang di jamas di tempat ini. Pusaka yang di jamas bukan hanya miliknya saja, namun banyak kolektor pusaka lain datang membawa keris untuk di jamaskan. Menurutnya jamasan pusaka merupakan tradisi masyarakat Jawa yang telah dilakukan sejak turun-temurun. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa pusaka menyimpan energi baik positif maupun negatif. Selain membersihkan fisik pusaka, proses jamasan juga diyakini akan membersihkan energi negatif yang ada di dalam keris. Biasanya dilakukan di awal suroh karena diyakini sebagai awal tahun yang baik dan sebuah permulaan yang baik untuk memulai sesuatu yang baik juga. Proses pen jamasan dimulai dengan membersihkan pusaka dari kerat-kerat yang menempel, setelahnya pusaka dicuci dengan bunga tujuh rupa atau yang biasa disebut sekar setaman, dan setelah itu pusaka dikeringkan dan diolesi dengan minyak tertentu. Selain menjamas, Ilham juga mengedukasi pemilik keris ihwal perawatan pusaka. Harapannya pemilik keris bisa merawat pusakanya masing-masing, sehingga awet dan dalam kondisi baik. Dari ratusan pusaka yang dijamas, Ilham mengklaim beberapa diantaranya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Salah satunya keris Betok Singosari dan Panji Belambangan. Kedua pusaka itu disebut berusia ratusan tahun. Sebenarnya jamasan itu adalah mencuci pusaka atau keris yang dipiliki sebab diyakini oleh masyarakat Jawa, turun-temurun, tradisinya keris itu selama setahun menyerap energi negatif dari pemiliknya. Ya, jadi di saat ini dengan ubo rampe yang sudah saya siapkan, mengisinya setelah dibersihkan, beras dicusi atau dicamas itu, dalam bahasa Jawanya, diisi dengan energi positif dengan ubo rampe yang sudah saya siapkan. Tujuannya seperti itu, tentunya diharapkan dengan doa agar tidak hanya kerisnya, tapi pemiliknya juga mempunyai energi positif di tahun-tahun yang akan dianggap. Kalau di sini seelasnya, tidak pernah memasang tarik, tapi ini tujuannya adalah di samping edukasi juga konsultasi perawatan juga pada masyarakat umum, terutama pemilik pusaka. Ya, kita sudah kerjasama dengan disputan ini sejak tahun 2006 hingga sekarang, tidak pernah absen itu ya. Setiap bulan, ya, katakan sudah menjadi kalenderan, kalenderan.